Hembusan isu sirkuit Sepang Malaysia akan istirahat menggelar kejuaraan F1 semakin kencang. Hal ini didukung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Kerajaan Malaysia Khairi Jamaluddin yang menyetujui pernyataan CEO Sirkuit Sepang Malaysia, Datuk Ahmad Razlan Ahmad Razali. Datuk memilih untuk istirahat menggelar perhalatan tersebut setelah habis kontrak di tahun 2018 yang menurutnya tak menarik lagi. Melalui akun Twitter pribadinya, Datuk mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menggelar balapan ini sangat tinggi, sedangkan pendapatan negara yang dihasilkan terhitung kecil. Saat ini para penikmat F1 sudah memiliki banyak negara pilihan, seperti Singapura, Cina, dan Timur Tengah. Tetapi langkah ini tidak akan diputuskan dalam tahun ini. Nantinya Malaysia akan lebih fokus untuk menggelar balap MotoGP karena dinilai biaya yang dikeluarkan tidak banyak, namun dapat mengundang penonton dalam jumlah banyak. Selain itu, Malaysia telah memiliki pebalap berprestasi di kelas Moto2 dan Moto3 yang menjadi kebanggaan sebagai tuan rumah. Nah, berikutnya ini masih dari Balap Jet Darat. Tim McLaren baru-baru ini menayangkan animasi sang legenda Formula 1 dunia, James Hunt. Tim Balap McLaren bekerjasama dengan pemenang Oscar kategori visual effect, frame store, membuat McLaren's animation series. Setelah sebelumnya membahas pebalap yang berpengaruh dalam tim, kini James Hunt, pebalap nitrik asal Inggris, membahas peringatan dirinya saat meraih titel juara dunia Formula 1 tahun 1976. Hunt memenangkan pertarungan perebutan titel juara yang paling mengesankan selama 40 tahun belakangan ini. Selain James Hunt, dalam video berdurasi 3 menit ini, muncul pula pebalap berprestasi saat ini, Fernando Alonso dan Jensen Button. Nampaknya seperti Hunt sudah penyelitian penyelitian.